Halo anak-anak, selamat bertemu kembali kita pada hari ini ya. Ibu tetap berharap, semoga kamu tetap semangat, tetap sehat, dan tetap bersiap-siap terus di dalam mengikuti pembelajaran kita ya. Oke, pada hari ini kita akan membahas tetap masih bab satu ya. Nah, kemudian kita akan membahas tetap masih keadaan alam negara-negara di dunia. Nah, namun hari ini kita akan membahas mengenai keadaan alam negara Amerika Serikat. Oke, baik, langsung saja ya. Nah, jadi boleh kalian semua perhatikan, ini gambar dari peta wilayah Amerika Serikat ya. Nah, ini kalau kamu lihat, ini kalau peta dunia, kita lihatlah Amerika Serikat itu ya. Nah, bagiannya ya, yaitu yang berwarna biru ya. Kemudian ada satu blok daratan dan ada negara bagian yang di luar dari blok daratannya. Oke, dan di sini juga nanti Samudera Pasifik ada satu negara bagian lagi. Nah, jadi inilah dia yang satu blok daratan. Ini satu blok daratan, ini diperbesar, oke, lengkap negara-negara bagiannya. Nah, di mana? Di satu blok daratan ini, ini terdapat 48 negara bagian ya. Dan terdapat satu distrik ya. Oke, kemudian ini adalah negara bagian yang berada di seberang satu blok daratan itu tadi, yaitu, langsung saja, yaitu Alaska ya. Lalu ini, ya sebenarnya posisinya di bagian, katakanlah ya, di bagian barat daya dari Alaska ya. Oke, ataupun, ya oke, di bagian barat dari satu blok daratan utama ini. Nah, itu adalah Hawaii. Oke, oke, nah jadi ini dia. Di satu blok daratan ada 48 negara bagian, lalu di seberangnya ada dua lagi ya. Nah, itu dia. Nah, oke, ini adalah bendera negara Amerika Serikat dan ini adalah lambangnya. Nah, langsung saja kita lihat keadaan alam dari segi lokasinya ya. Nah, baik, pertama tentu yang kita lihat dari segi lokasi atau letak, ya pertama kita lihatlah letak astronomis ya, yaitu letak suatu wilayah yang didasarkan berdasarkan garis lintang dan garis bujurnya. Nah, jadi berdasarkan letak astronomisnya, negara Amerika Serikat itu terletak di 24 derajat 33 menit lintang utara sampai 70 derajat 23 menit lintang utara dan 172 derajat 27 menit bujur barat sampai 66 derajat 51 menit bujur barat. Oke ya, jadi keseluruhannya ada di bujur barat wilayahnya, lalu wilayahnya dari segi lintang keseluruhan berada di lintang utara, ya. Nah, itu dia. Nah, lalu dari segi letak geografis, ya, nah, dapatlah dilihat bahwa di sebelah utara dari Amerika Serikat itu adalah Kanada. Lalu di sebelah timur, itu adalah samudera Atlantik. Di sebelah selatan, itu adalah Meksiko, Teluk Meksiko, dan negara Kuba. Nah, kemudian di sebelah barat, itu adalah samudera Pasifik, ya, itu dia. Nah, baik, kalau dilihat dari segi luas, wilayah Amerika Serikat berkisar 9.826.675 km persegi. Nah, yang tadi sudah disinggung, ya, yang terdiri dari 50 negara bagian dan sebuah distrik federal, ya. Nah, negara ini terletak di bagian tengah Amerika Utara yang menjadi lokasi 48 negara bagian yang saling bersebelahan, ya. Nah, kemudian beserta distrik ibu kota, yaitu Washington, D.C., ya, Washington, D.C. Oke, dua negara bagian lainnya, yaitu Alaska dan Hawaii, terletak terpisah dari dataran utama Amerika Serikat. Alaska di ujung barat laut, laut Amerika Utara, ya, dan berbatasan dengan Kanada, yaitu tepatnya di bagian timurnya, ya. Lalu juga berbatasan dengan Rusia, tepatnya di bagian barat, yang dipisahkan oleh Selat Bering, ya. Nah, jadi kalau kita lihat, oh, inilah, ya, oke, nah, jadi ini dia tadi, ya, jadi di sebelah utara, ini, eh, ini ya, sebelah utara ini adalah Kanada, ini yang biru Amerika Serikat, ya, Kanada, oke, nah, lalu di sebelah barat, sebelah barat, oke, itu adalah Samudera Pasifik, nah, ini sebelah timur adalah Samudera Atlantik, nah, lalu di sebelah selatannya, nah, itulah dia tadi dikatakan berbatasan dengan Meksiko, Teluk Meksiko, dan Kuba, ya, Nah, jadi di sebelah barat dari Alaska ini, tadi sebelah timurnya, tadi ini adalah Kanada, namun sebelah baratnya adalah Rusia, ya, nah, jadi itu sebenarnya yang ini, ini, ya, ini kan wilayah Asia yang kemarin kita bahas, nah, ini kan adalah daratan Rusia, atau negara Rusia, Nah, ini kan sampai dia jauh ke timur ini, ya, ini, nah, jadi sebenarnya ini tuh, yang sebelah baratnya Alaska, nah, nyasa aja ini kan gambarnya mendatar, nah, kalau kita lengkungkan, dia membentuk seperti bola bumi, nah, berarti yang ini, ya, berada di sebelah barat dari Alaska, berarti di sini posisinya, ya, Nah, nah, jadi antara, di antaranya itu, nah, di sini ada selat bering, nah, oke lah, inilah yang bisa kita tunjuk dari gambar mini ini, ya, oke, Nah, baik, kembali lagi, ya, nah, jadi selat bering tadi, nah, sedangkan negara bagian Hawaii, itu adalah sebuah kepulauan, sebuah kepulauan yang berlokasi di Samudera Pasifik, ya, Nah, nah, jadi, itu tadi sudah kita tunjuk, ya, nah, ini, jadi sebelah sini, ya, ini Hawaii, nah, hanya saja, ya, ini peta insertnya lah, ya, kita lihat di sini, untuk menjelaskan gambar yang di tepi ini, yang tidak, yang tidak sepenuhnya ditampakkan, ya, nah, jadi dari sini bisa kita lihat contohnya, Oke, nah, jadi selain itu Amerika Serikat juga memiliki beberapa teritori di Pasifik dan Karibia, ya, maksudnya itu yang wilayah ini, ya, Karibia maksudnya di sini, sekitar sini, dan Pasifik, yaitu di wilayah Samudera Pasifik, di sekitar sini, ya, Jadi wilayah laut-laut Oceania, begitu, ya, wilayah Oceania, oke, baik, itu dia, yang dimaksud dengan Amerika Serikat juga memiliki beberapa teritori di Pasifik dan Karibia Nah, oke, sekarang kita lanjut mengenai keadaan geologinya, ya, nah, letak geologis Amerika Serikat itu memberi pengaruh signifikan pada kondisi iklim, ya, nah, jadi, kalau dilihat dari letak geologis, di wilayah Amerika Serikat bagian barat Oke, berarti fokus perhatian kita sebelah sini, oke, bagian barat, itu langsung berbatasan dengan Samudera Pasifik, ya, dan itu merupakan wilayah pantai yang cukup sempit, nah, ini kita perhatikan, ya, nah, ini cukup sempit Ini kamu boleh lihat, ini yang berwarna merah digambarkan di sini, ini menyatakan wilayah pegunungan, ya, yang berwarna hijau itu berupa dataran rendah Kalau kuning, ya, kita pasti masih ingat, ya, simbol-simbol warnanya, ya, kalau kuning itu sudah pasti adalah dataran tinggi, hijau dataran rendah, ya, kalau dia coklat atau jingga, nah, itu menyatakan jalur pegunungan Nah, ini digambarkan di sini, jalur pegunungannya jingga, tapi kemerahan, ya, berarti ini menyatakan, ini merupakan jalur pegunungan yang bersifat vulkanis Bersifat vulkanis berarti rawan berpeluang untuk terjadinya atau memiliki aktivitas vulkanis, lah, ya, boleh dikatakan, ya, oke, itu dia Jadi, rawan terhadap terjadinya, ya, gejala tektonik, gejala vulkanis, ya, pergeseran lempeng maupun terjadinya gunung meletus, itu maksudnya Nah, jadi itu dia bagian barat, ya, merupakan daerah dataran rendah dan wilayah pantai yang sempit, ini dia Oke, nah, lalu, yang berikut, di wilayah Amerika Serikat bagian barat, ini lagi, ya, itu adalah berupa dataran pantai yang membentang Jadi, di wilayah pantai ini, yang sempit ini, ya, membentang, udah, membentang pegunungan Rocky, ya, atau Rocky Mountain Oke, yang cukup tinggi, sehingga, ya, pergerakan angin, pergerakan angin dari samudera pasifik itu agak terhalang oleh keberadaan dari bentangan alam, benteng alam yang berupa pegunungan Rocky Mountain ini, ya, nah, itu dia Nah, kemudian, di wilayah Amerika Serikat bagian timur dari kompleks pegunungan Rocky, ya, maksudnya, sebelah timur dari jalur pegunungan Rocky ini berarti ini, ya, oke Nah, yang bagian timurnya, ya, berarti sekitar ini semua, ya, oke Nah, itu adalah dataran luas, ya, mulai dari central plane, yang termasuk wilayah Kanada, terus turun dari utara, terus turun sampai ke selatan ini, berbatasan dengan Meksiko Terus, ini merupakan dataran luas, ya, dataran luas, central plane, dan grid plane, nah, ini ya, dari utara dia sampai ke selatan Jadi, boleh dikatakan, kalau untuk khususnya untuk yang grid plane, ya, grid plane ini, sangking luasnya, itu meliputi 10 negara bagian, ya, 10 negara bagian, lebih gampangnya kita lihat yang ini, ya Jadi, kan bagian tengah tadi, ya, nah, jadi, 10 negara bagian, yaitu, dari utara ke atas, ya, kita lihat Jadi, Montana, kemudian Dakota Utara, atau North Dakota, kemudian Yoming, negara bagian Yoming, kemudian Dakota Selatan, ini Kemudian Nebraska, lalu Colorado, lalu Kansas, lalu Oklahoma, oke, kemudian Texas, dan New Mexico Ya, jadi ada 10, 10 negara bagian yang terbentang grid plane, dataran rendah yang luas, ya, dataran luas grid plane Nah, ini cakupannya, ada 10 negara, nah, ini paling gampang, ya, dilihat Nah, oke, kalau tadi ini kan Pegunungan Roki, lalu dataran pantai yang sempit, ya Nah, ini dataran bagian tengah-tengah ini, ya, itu adalah grid plane, dataran luas, yang sangat luas Oke Baik, itu dia tadi, ya, ini yang berwarna, ada dataran tingginya, ada dataran rendah yang sangat luas sekali bentangannya Oke, lalu, di bagian timurnya lagi, artinya di bagian timur dari grid plane ini, ya, jadi terus dia ke arahkan, ke arah timur, ke arah timur, ke arah timur Nah, di bagian timurnya si grid plane ini, daerah dataran rendah atau dataran luas ini Nah, itu terdapatlah Pegunungan Alegani dan Alpalasia Ya, Alpalasia dengan ketinggian yang relatif lebih rendah, ya Nah, ini dia kalau kamu perhatikan ini Ini ya, yang berwarna jingga atau yang berwarna kuning ini Nah, ini, ini berupa dataran pantai Atlantik Jadi, sepanjang dari dataran ini kan Atlantik, ya Dataran pantai Atlantik yang cukup subur Dan di daerah ini pula lah, boleh dikatakan sangat padat penduduknya Oke, nah inilah keadaan geologi negara Amerika Serikat Nah, baik Kalau kita lihat dari keadaan iklim Amerika Serikat memiliki iklim yang bervariasi sesuai dengan letak dan ketinggiannya Ya, jadi ada iklim laut sedang yang basah Nah, itu terdapat di pantai barat bagian utara Di mana curah hujannya sangat tinggi karena pengaruh angin barat dari samudera pasifik Nah, kemudian mengalami iklim subtropis Nah, itu terdapat di dataran pantai barat bagian selatan Lalu mengalami iklim kering Terdapat di dataran tinggi Colorado dan Great Basin Pada bagian tertentu malah terdapat gurun pasir seperti gurun Mozafe Ya, nah lalu mengalami juga iklim stefa Nah, itu terdapat di daerah padang rumput yang disebut Prairie Ya, atau stefa Nah, kemudian mengalami iklim laut sedang Nah, itu terdapat di bagian timur Amerika Serikat Misalnya di sepanjang pantai Florida Dengan curah hujan mencapai 1500 mm per tahun Ya, oke Kemudian mengalami iklim dingin Nah, mengalami iklim dingin ini terdapat di wilayah negara bagian Alaska Karena letaknya di wilayah Kutub Utara Nah, lalu juga mengalami iklim laut tropis Nah, itu terdapat di kepulauan Hawaii Dengan curah hujan yang cukup tinggi sepanjang tahun Nah, jadi dapat disimpulkan Ya, beberapa iklim di Amerika Serikat itu Berupa ya, iklim kontinental Iklim sedang, iklim mediteran Iklim subtropik Dan iklim dingin atau kutub yang di Alaska tadi Nah, itulah secara umum Ya Mengenai kondisi iklim di Amerika Serikat Nah, tapi dapat dikatakan lah ya Untuk wilayah Amerika Serikat Nah, itu secara umum mengalami empat musim ya Yaitu musim semi, panas, gugur, dan dingin Nah, sekarang bentuk muka bumi Ya, bentuk muka buminya Seperti disinggung sewaktu kita tadi lihat keadaan geologis Ya, lebih kurang Ya, ini juga yang ter Terinikan ya Yang dideskripsikan di sini Ya Nah, jadi yang pertama Terdapat dua rangkaian pegunungan besar Nah, itu ya Jadi, pegunungan Rocky di bagian barat Dan pegunungan Apalasia di bagian timur Ya, kiri kanan Gitulah ibarat kata ya Yang membentang hampir sejajar samudera Atlantik Sejauh 2.400 km Nah, itu untuk pegunungan Apalasia Ya Nah Di antara kedua pegunungan tersebut Itu terletak Terdapat dataran sangat luas Yang disebut Great Plains Nah, jadi di tengah-tengahnya ya Jadi, kiri kan Di kiri Tadi Ada Rocky Mountain Di kanan Ada Kompleks pegunungan Apalasia Alegani Lalu di tengah-tengah Atau di antaranya Itu terdapat Dataran Sangat luas Yang disebut Great Plains Nah, lalu Sejumlah sungai juga Mengalir melewati Dataran tersebut Misalnya lah Seperti sungai Mississippi Nah, kemudian Di bagian utara Yang berbatasan dengan Kanada Itu terdapat sejumlah Danau besar Atau Great Lakes Ya Nah Yang mencakup itu Danau Michigan Danau Huron Danau Superior Danau Erie Dan Danau Ontario Nah, baik Ini boleh kita perhatikan Gambar ya Nah, inilah kompleks Pegunungan Rocky Mountain Ya Sangat indah sekali Relatif tinggi Ya Nah, jadi sangat indah sekali Topografinya ya Dan pemandangannya Ini Pegunungan Rocky Nah, sementara yang ini Inilah yang disebut dengan Great Plains Ya Dataran Yang sangat luas Nah, ini Juga Great Plains Ya Nah, ini dia Oke Yang tadi Bu jelaskan Membentang Ya Meliputi Sepuluh Sepuluh negara bagian ya Oke, itu dia Nah, ini Kompleks Pegunungan Alegani Ya Ini dia Beginilah Apanya ya Model topografinya Oke Nah, ini Pegunungan Apalasia Oke Berasa Bisa jelas ya Nah, baik Mengenai flora dan fauna Ya Di bagian utara Di bagian utara Dari pegunungan Banyak ditumbuhi Pohon pinus Nah, di bagian tengah Amerika Serikat atau Great Plain Terdapat padang rumput Prairie ataupun Stepa Yang sangat luas Mulai dari perbatasan Dengan Kanada Di utara Sampai sekitar Teluk Meksiko Di selatan Dan padang rumput tersebut Berbatasan dengan Daerah gurun Di bagian Barat Amerika Serikat Nah, di bagian Tenggara Terdapat hutan Yang menggugurkan Daunnya Seperti Setiap tahun Jadi disebut juga Desidos Forest Ya, Forest Desidos Forest Nah, seperti Pohon maple Elm Dan egg Atau oak Nah, di daerah Pegunungan California Banyak tumbuh Pohon-pohon Konifer Yang tinggi Dan besar-besar Atau disebut juga Dengan Redwood Nah, lalu Kalau berkaitan Dengan itu Flora ya Nah, ini Mengenai faunanya Ya, seperti Bison Antelok Dan beruang Itu terdapat Di kawasan Midwest Lalu Domba Dan Rusa Di kawasan Pegunungan Puma Di pesisir Pasifik Armadillo Armadillo Selot Dan jaguar Di kawasan Barat Daya Oposum Aligator Buaya Kardinal Di kawasan Selatan Karibu Beruang Kutub Anjing Laut Serta Paus Ikan Paus Nah, itu terdapat Di kawasan Alaska Nah, baik Sekarang Kondisi penduduk Ya Kondisi penduduk Nah, boleh kita Perhatikan di sini ya Negara Boleh diperhatikan lah Profil dari negaranya ya Bisa kamu Perhatikan Oke Nah, jadi Dapatlah dikatakan Ya Kondisi penduduk Amerika Serikat itu Adalah salah satu Negara multi etnik Dan multi kultural Di dunia ya Nah, pada saat ini Penduduk Amerika Serikat Terdiri atas Orang-orang kulit putih Yang sebagian besar Berasal dari Inggris Dan Irlandia Dan orang-orang kulit hitam Ataupun negro Nah, selain itu Orang-orang Asia Seperti China India Jepang Vietnam Dan penduduk Asli Indian Ya Nah, komposisi penduduk Berdasarkan sektor Pekerjaannya Yaitu Sektor manajerial Profesional Dan teknik Itu berkisar 34,9% Lalu yang Di bidang penjualan Perdagangan Dan perkantoran Itu sekitar 25% Lalu Berkaitan dengan Industri manufaktur Mesin-mesin ya Transportasi Dan Keahlian Itu berkisar 22,9% Dan sektor Jasa lainnya Itu sekitar 16,5% Nah, lalu Sektor pertanian Kehutanan Dan perikanan Sekitar 0,7% Nah, walaupun Terkesan kecil Di sini Namun Kegiatan Pertanian Kehutanan Dan perikanan Nah, itu Sudah dilakukan Secara Modern Atau Boleh dikatakan Sudah Secara Industrialisasi Artinya Semuanya serbas Industrialisasi Nah, jadi Dilakukan Secara Intensif Untuk melipat Gandakan hasilnya Dengan cara Intensifitas Dengan cara Extensifikasi Yaitu Lahan yang Sangat luas Lalu Secara Mekanisasi Dengan Menggunakan Mesin-mesin Alat-alat Yang Modern Jadi Itu Benar-benar Dilakukan Kemudian Dilakukan Dengan Cara Diversifikasi Model penyeragaman Produk-produk Ataupun Hasil-hasil Pertanian Dan lain sebagainya Juga dilakukan Nah, jadi Sangat dilakukan Secara Besar-besaran Secara Modern Jadi Mengalami Kegiatan Modernisasi Semuanya Nah, jadi Sekalipun Jumlah Penduduknya Melakukan Kegiatan Pertanian Kehutanan Perikanan Peternakan Ini Jumlah kecil Namun Itu semua Dilakukan Sudah secara Besar-besaran Secara Modernisasi Ya Nah, itu dia Yang dapat Dijelaskan Dari Itu ya Kenapa bisa 0,7% Nah, misalnya Seperti itu Nah Amerika Serikat Tergolong ke dalam Negara maju Pasca industri Ya Dan merupakan Negara dengan Perekonomian Termaju di dunia Ini kondisi penduduk Juga ya Majunya Perekonomian Amerika Serikat Itu didorong oleh Ya, ini sudah umum Dan tentu kita bisa Paham ini ya Jadi didorong oleh Ketersediaan sumber daya alam Yang melimpah Lalu infrastruktur Yang dikembangkan Dengan baik Dan produktivitas Yang tinggi Nah, ini dia Produktivitasnya tinggi ya Proses Kegiatan Pengembangan Terhadap sesuatu Itu di sana ya Oke Kemudian Kualitas sumber daya manusia Yang relatif tinggi Ya Jadi kualitasnya Mutunya Tingkat pendidikan Tingkat pekerjaan Tingkat penghasilan Lalu Tingkat Rasa ini ya Untuk kegiatan Etos kerjanya Semangatnya Ya Keinginan Tahu Keinginan Untuk meneliti Ya Melakukan survei Riset Dan lain sebagainya Itu sangat tinggi Ya Jadi itu Dipengaruhi oleh Kualitas sumber daya manusia Yang tinggi Lalu sistem teknologi Yang canggih Nah itu juga mendorong Majunya Perekonomian Di Amerika Kemudian Pengeluaran Dana Ya Pengeluaran Maksudnya disitu Pengeluaran Dana militer Itu Tergolong Tertinggi Di dunia Nah Sehingga Kondisi keamanan Negara Jadi terjamin Ya Dengan baik Hal ini Tentu saja Dapat mendukung Kondisi ekonomi Budaya Dan politik Nah kemudian Penduduknya ini juga Dengan kualitas sumber daya alam Yang tinggi ini Nah itu Boleh dikatakan Sebagai Pusatnya Pemimpin-pemimpin Dalam riset Ilmiah Dan inovasi Teknologi Ya Nah jadi itulah Semua Faktor-faktor Yang bersifat Mendorong Majunya Perekonomian Amerika Serikat Ya Sehingga Amerika Serikat pun Dikatakan sebagai Negara yang maju Ya Negara adidaya Negara adikuasa Ya Negara super power Ya Nah itu Jadi adidaya Memiliki kemampuan Yang luar biasa Adikuasa Memiliki Kekuasaan Di berbagai bidang Baik darat Laut Maupun di udara Mereka mampu kuasai Ya Negara super power Berarti memiliki Kekuatan Ya Kekuatan yang luar biasa Di dalam Kancah Internasional Nah gitu ya Nah itulah dia Tentang Amerika Serikat Ya Nah oke Baik anak-anak Ya kiranya Apa yang sudah kita Dengarkan Sudah kamu perhatikan Nah kamu bisa Paham Dan seperti biasa Ya tetaplah Salin hal-hal Yang penting Untuk kamu Ingat Ya Nah oke Baik sampai disini Silahkan melanjutkan Pembelajaran Silahkan menyalin Jika ingin menyalin Ya Nah sampai nanti Dapat waktunya Untuk melanjutkan Pembelajaran yang lain Oke baik Tetap semangat Salam sehat Terima kasih Buat perhatiannya Sampai jumpa Sampai jumpa Pembelajaran yang lain